Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugeta, channel GSL guys, sekarang gue akan nge-react Ini request-an juga dari DM Instagram guys, ini Soory Dive With You featuring Itz Ini yang seru nih guys, ada Itz nya dari Day6 guys ya Ini lirik video guys, jadi kita langsung reak aja sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, mana intronya, ceplak Oh ya guys, ini gue udah buka, kita langsung aja guys, ini ada informasi apa guys, yang menarik mungkin dari sini Soory Dive With You featuring Itz ya, gak ada guys ya, oke langsung aja guys, kita langsung reak, 1, 2, ceplak Paul Mid Gitar, Itz main gitar juga gak sih disini guys Oh shoot Wah gila Soory, ini siapa ya guys, anjir suaranya keren guys, keren suaranya Wow bass, bass nya square bass nya Oh digabung ya, ada 2 bass tuh, boom Bobo, itu bass gue suka banget, glide-glide gitu Anjir suaranya keren Ampir guys, gabungan Sia sama ini guys ya, Billie Eilish ya guys Jadi suaranya tanpa effort, dia udah kayak rada ngedark gitu suaranya Menurut gue guys Oh nice, pattern ini gue suka guys Apa gue sebutnya nafas patternnya guys, maksudnya antara jeda dari kick snare, hi-hat Ini produsenya gue seru, seru banget guys Beatmaker Oh nice Anjir ini ambiansnya bagus guys Itu apa sih, kenapa gue selalu memperhatikan kayak gitu kan, karena kalau gue tipenya itu gue suka guys Kenapa nih lagu bisa enak guys, instrumen apa aja soal yang ditambahin sama mereka gitu guys Oh kayak plaksin ya, pok 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 Tapi ada sustainnya Oh nice, gokil Detailnya gokil juga guys Oh suaranya seru sih Ini juga untuk backing vocal edit Sengaja dengan lebih unsurnya row guys Jadi bener-bener kayak solo gak diedit guys Jadi bener-bener ya Bekorusnya lumayan latensi banget gitu Panjang disini guys Tuh sedikit-sedikit kayak laid back gitu guys Nice Asik penggalan-penggalan nih ngambil-ngambil staccato-nya gitu guys Oh nice, karakternya bagus banget Oke Oh oke, low notes piano ya Ini orang nih juaranya emosi juga nih guys Gila it sih, liat nih Gila Mas Pro J Kalo nyanyi emang juara guys Nih, denger guys Oh my god Gila halus banget guys ya Maksudnya kalian bukan masalah bagusnya doang guys Tapi emosi penyampaian dia Nyanyi nih guys Itu yang kadang-kadang vokalis yang gak ada guys Nih Sorry gue ulang-ulang ya Anjir, chill banget Oh oke Wah gila Gue sampe naan-nafas tadi guys Wah cocok mereka nih guys Cocok cara vokal guys Saya sorry sama Itz tuh kayak Mereka duet tuh ngeblend banget guys Ada kan duet-duet di luar sana Kadang-kadang guys ya Ya, rada gagal gitu Oh, dua ambien sih Shimmer ya, pad Ih, itu menis banget tuh Ada pad yang rada-rada Shimmer di top end guys Disini Tuing, tuing, gitu-gitu Tuing Ya buat ini sih guys Makanya di panti pijat suka pake itu kan Musik-musik ambience gitu Oh Cara nyanyi gue suka guys Keren Itu juga Tema ya Wah itu cuma ngisi Verse 2 doang Oh ini dia Eh Itu gagal produksi apa gimana Eh Iya guys Kepotong ya Jadi kayak Mungkin ke Crossfake kali Nih Tuh Eh pasin aja Ya produksi banyak lah Kayak gitu guys Kejadian Masuk low-nya enak banget Bang Oh Asik Eee Aduh add lipsnya Falset-falset Si sorry guys Wow Eh ada rasa Sianya ada rasa Billie Eilishnya Menurut gue guys Vokalnya Aduh keren nih suaranya Cinta pada pandangan pertama guys Gokil Balance juga bagus guys Maksudnya Translate Pas di mixing tuh Translate di Headphone Sama di monitor speaker Flat 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 Yep Suaranya Translate-nya bagus guys Audionya Oh ini dia nih Aduh tulisannya gak Keliatan guys Aduh Kenapa gak cari color yang lain sih Biar kebaca Nah ini dikit lagi nih guys Nah ini dia Oke Mitch Orang bule Oke Mitch McCarty Mastering by Nam Wukun Oh masteringnya Oh masteringnya Ini gokil juga mastering engineernya guys Yang only Visual Music Video by Coba disini Oh sorry yang ini ya Sorry ya Oh it's juga nulis guys Oh nice Tapi ini guys ya Kalau gue denger-denger lagunya Apa It's juga yang di Album-album solonya dia guys Yang pendek-pendek Cuma 2 menit itu Yang bikin kita penasaran Itu dia emang Dia suka Nuance yang ambience ya Lebih chill Lo-fi Sound-soundnya Kalian perhatiin tuh Sound-sound dari Latar belakang musik ya guys Kayak kick Pemiliran beat pattern lah intinya Itu sound-soundnya tuh Lo-fi banget guys Yang suara-suara sedikit stress Gitu menurut gue Ini keren sih Oke guys Thank you udah recommend Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk Mencet tombol subscribe juga guys Chaplau